Kami hapusat sekali ini mas ya Woy, apa-apa nih? Tidak kembali teman-teman Teman-teman, woy Woy, woy Tidak kembali teman-teman Kami hapusat sekali teman-teman Kayaknya ini Rabu aja Kalah ini teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton sudah lama mungkin juga ukurannya sudah besar juga teman-teman ya mungkin orangnya besar sebuah kelapa orang awam gak tau jadi kita akan kita lihat dulu atau mungkin kita langsung aja tanya-tanya sama bapak-bapaknya yang penuh di sekitar tempat sini oke teman-teman Magic Commerce simak terus perjalanan mak akan di channel bersama mas ucapannya oke kita akan tanya-tanya langsung sama bapaknya ya mas ya pak, kita lihat ada yang ada yang ada yang ada kita lihat ada yang ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada ada yang ada kita berbagi yang ada yang ada terus dalam jalan enak 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 kaki jalan kaki jalan lewat Oh ya apa ya apa ya ketemu nama nama-nama apa tercet banget kalau ngeterakkan mau nanti ambil mau oke 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 itu panjangnya enten apa? terusnya kok tadi aku yang kumpulnya ini ngali terus enten lu lupa panjang enten sih pak terusnya ngomong tapi aku ambil dari yang nanti semudah ngomong terusnya warga mereka Oke, teman-teman kita berkata ya, ularnya agak, perbedaannya kita berkata ya. Apa tadi namanya? Pak Eko. Kata Pak Eko ini tadi salah satu seorang warga sini ya Pak? Iya, iya. Mantap Pak Eko. Bila bahwa di atas sana ada sebuah goa yang mana di sana ada seekor ular yang besar juga. Mungkin bisa dibilang nanti ularnya itu ular raksasa juga, oke? Jika penasaran, simak terus perjalanan Mak Gendut channel. Ayo teman-teman, ikuti saya ke atas, kita lihat dulu. Pak, matau sepun nih. Oh, oke, oke. Oh, ini saya tekan di ngali. Matau sepun, Pak Eko. Matau sepun, Pak Eko. Sati-hati, Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sati-hati, Pak Eko. Kita lanjutkan perjalanannya sampai ke arah goa itu. Tapa tahu nanti di sana ularnya masih ada. Yuk, kita lanjutkan. Perjalanan agak lece mas, ini saya sampaikan dulu nih. ini kayaknya sudah dekat ini teman-teman masuk jalan untuk menuju bulung ini sampai kotor-kotoran semua ini mungkin habitatnya sesuai lagi kayak gini musim-musim katanya apalagi gua itu ada airnya disitu kan juga bisa minum ada hewan yang masuk itu mungkin bisa dikonsumsi oleh konsumsi oleh dimakan lah nama ulannya daripada lama-lama kita kesana aja cepat teman-teman maju komer oke teman-teman di Terus Javanes yuk kita kesana ini juga agak hujan kayaknya di lokasi daerah sini Mas Joe kayaknya gak mungkin ini lokasi ini batu-batu semua ini lihat teman-teman ya jadi batu itu jatuh dari sana dari pegunungan atas itu jadi kumpul di tanah di bawah sini itu kan itu kelihatan itu ada pegunungan di atas disini pun perkebunan warga teman-teman ini ini tanamannya abasia atau bahasanya dari saya ini sengon nah ini nah ini apalagi gini nih lihatannya ini bagus mandangannya oh mungkin apa di bawah sana ya itu ada airnya itu jauh tapi ada airnya jauh tapi oke teman-teman kayaknya ini kita udah sampai di lokasinya ya Mas Joe biasanya ini barangkali Mas Joe nih yang tak tahu tempat-tempatnya ular ya mungkin ini orang-orang yang lihatnya itu bukan di gua sebenarnya mungkin di tempat-tempatu yang berlobar karena runtuhan dari pasang gunung itu Mas ya ini kan kelihatan ini memang habitatnya karena ini banyak tumbuh-tumbuhan hutan walaupun ini tempat-tempat warga tapi masih banyak tumbuh-tumbuhan hutan seperti itu tanaman apa keladi ya itu lebar-lebar itu oke bisa kesini teman-teman nah kita lihat ya itu ke bawah sana ada air nah ada air itu ke bawah sana oke Pak Jukomer ini kayaknya kita udah sampai di tempatnya Mas Joe ya ini ada air-airnya juga biasanya mungkin jadi ini tempat tersembunyian itu kan rasa gimana Mas? itu pengalaman Mas Joe ini kayaknya sesuai dengan Mas Joe ini sesuai dengan Mas Joe ini sesuai dikatakan bapak lagi yang di bawah tadi ini saya cari ya tapi ini ada airnya loh ya kita harus lepas baju dulu apa? lepas baju teman-teman ini pada baca nanti ya yuk kita bawa kan dulu kita apa-apa oke sahabat-sahabat channel nah kita sudah sampai pada lokasinya nah ini kelihatannya ini yang sesuai dikatakan yang sesuai dikatakan teman-teman tadi teman apa bapak dibawa tadi ini lokasinya ini banyak airnya ini ada tumbuh-tumbuhan keladi yang besar-besar ini kayaknya ini dalam teman-teman ya saya harus lepas baju dulu nah ini saya lepas dulu bajunya ya saya taruh sini saya taruh dulu ini bagi saya taruh sini semua lah maaf teman-teman ya semuanya ini bukannya porno ya ini karena ada airnya saya lepas dulu bajunya ya ini bukannya porno ya untuk mencari dimana ularnya ya kita lepas dulu bajunya apa jenengan mau baca-bacaan nah ini disana mungkin karena tadi di air saya tidak bawa celana sama teman-teman lagi teman-teman lagi ini saya juga harus kayak gitu teman-teman karena itu harus kita harus nyebur karena kalau kita gak nyebur ini kita gak akan dapatin ular itu oke semak terus perjalanan maksudku channel saya akan coba lepas juga ya lepas juga mas Joe ya ini gak apa-apa ya maaf teman-teman ya ini bukan porno lokasinya kayak gitu oke ya oke saya lepas dulu ya ini tapi gini aja mas aku gak apa-apa ayo kita lepas semua dan semua kru ini harus dimana ini pun juga dalam kayaknya sekitar segirginian lah gemak terus juga melepas baju ayo teman-teman guru kita lepas bajunya oke tunjukkan dulu kameranya kita semua masuk ke air oh suspect teman-teman nah ini hamil kita hamil sepuluh bulan teman-teman suspect oke ayo kita langsung aja daripada lama-lama teman-teman nah ini teman-teman pejuangan kita mencari ular depan ya menganggung warga teman-teman yang terlalu nah ini tuh kembali lagi ya karena bener-bener kamu udah jangan wow dalam ya airnya besi lagi teman-teman besi lagi tahu tadi udah mandi belum eh jangan 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 ya kita eh pasang gak eh pasang gak ini ini teman-teman ya teman-teman ini sebenarnya kebun warga tapi karena ini kairan lembah tapi banjunya airnya 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 ngumpul di atas sini airnya wah ini kelahan-kelah teman-teman tuh wanggur rokok pula ini teman-teman hahaha teman-teman hahaha wah sudah lepas wah ini wah ini wah ini teman-teman ya loh lebih kodre hahaha wah teman-teman lihat tuh wah wah teman-teman huh dalam teman-teman oke teman-teman itu masuk masuk lagi ngapain itu hahaha mas ada ularnya gak mas belum belum dapat ya belum belum ini kok ada kayak tumbuh-tumbuhan tapi bisa apa itu tumbuh di atas air ini gimana mas ini sebenarnya dulu ini ini kan bukan sungai ini sebenarnya ya ini kebun warga karena ini daerah lembah jadi semua air kumpul dunia ini daerahnya daerah lembah jadi air itu semua turun berkumpul di sini teman-teman ini itu harus basah-basan kayak gini teman-teman ini debu teman-teman semua ini ini kalau sananya udah lebat nah udah lebat kita lihat tuh segera cepat ini sudah akan dalam teman-teman kita tetap teman-teman mencari aja dia ay 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 Terima kasih. 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 juga di channel saya oh ya jangan lupa juga oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe